kita coba review sedikit-sedikit lah sambil belajar ngomong kebetulan mesin juga baru dipongkar baru kita belah ini baru jati jadi bisa sekalian di review karun jalan mabung nanteng berisik nanteng pinggir ngiri untuk pertanyaan yang sering di bagian baut rangka baut mesin tak coba review untuk kali ini sambil belajar ngomong sebenarnya sih untuk project kali ini belum benar-benar selesai cuman ya bisa dibilang sudah bisa dioperasionalkan lanjut ke bagian pertanyaan paman-paman semua untuk bagian baut mesin ini untuk tempatnya tempat mesin atau dudukan mesin jelas paman pergeseran ada di bagian sini agak naik sedikit sama disini agak dibesarin karena lubang baut bawaan RXZ lebih besar ini harus dibesarin ya dipindah juga plus disini kita potong dari rangka RXZ jadi bukan asli bawaan RXZ ini asli dudukan bawaan RXZ dudukan ini ada di rangka RXZ jadi kita potong terus dilas sama ini ini bawaan RXZ dipotong juga dilas juga enggak dilip 7 untuk yang lain masih RXZ RXZ semua bawaan RXZ oke kita lanjut pasang man nanti kita bahas pas udah kepasang mesinnya sambil di review semampunya kalau enggak lupa ini juga masih belajar ngomong belum selincah dia aduh aduh oke kita lanjut pasang dulu selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jadi bisa sekalian Untuk mesin Terima kasih telah menonton 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 tinggal pengerapian sensor untuk pengalaman depan masih standar standar kaliber standar untuk master rem pakai NMAG untuk gas pakai KTC biar lebih licin untuk kaiser pakai kaprek kopling masih standar ranking subit holder pakai domino ini variasi bagian belakang untuk bagian belakang pengereman kita menggunakan master rem cakram pakai punya FU arm pakai YT kenal port menggunakan MRP vocacy C20 untuk pelok belakang menggunakan ukuran 250 depan 215 ukuran balak untuk ban sama rata 300 ukuran 300 tidak dikit perubahannya hanya berhitung tidak biar nggak keter untuk bagian kiri kalau mesin untuk daleman masih pakai standar RXZ cuman di bagian piston kita ubah ke punya earacking biar mudah pencarian part penggantinya dan kondisi mesin juga baru naik kemarin kita ganti bearing bearing krekas dan silsil semua kemungkinan nanti suara agak berat karena sil sebelah sini pakai punyanya oleh RXZ yang double sil jadi suara agak berat tapi itu sih sementara beratnya cuma sementara kalau udah sering dipakai jalan lah nanti juga normal kembali Oke mungkin cukup kali ya dulu kita tes kita coba bunyinya seperti apa yo check me selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau baru dipasang mesin agak berat cuma sempat sementara selamanya berat kalau udah sering terpakai juga normal kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati